Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma channel 87 Tutorial Perbaikan Peralatan rumah tangga dan berbagi Di ide kreatif dari barang-barang bekas Sebelum untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang selalu menonton video ini Saya akan semoga teman-teman semua Selalu diberi keselamatan Selalu diberi keselamatan Selamat dunia hingga akhirat nanti Dan juga selalu diberi rezeki halal barakah Selamat ber manfaat amin Allah Oke teman-teman disini Saya ketatangan Pasien Ini ya Cup blender Ini bocor bagian Pisaunya Bagian Bosingnya ini bocor Ini oblak Bagaimana cara memperbaikinya Tentunya harus diganti Bosingnya teman-teman Kalau cuma diakali Tidak bisa Tentunya harus diganti Bosnya Karena bagian bosnya Kelihatan oblak Seperti ini Oke langkah pertama yang harus kita lakukan Adalah melepas Bagian konektornya Untuk melepas Ini gunakan Pegang paket kain seperti ini Akan tidak terkena tangan Kemudian Ini diputar ke kiri Karena untuk maspion Ini mereknya maspion Maspion diputar ke kiri ya Beda merek Juga beda Beda cara membukanya Oke Agak nyantau Sudah terlepas Nah ini ternyata Sudah dikasih karet Tujuannya agak tidak bocor Ternyata tetap saja Kemudian langkah berikutnya Melepas bosingnya Bagaimana cara melepas bosingnya Ya teman-teman perhatikan Ini harus direnggangkan dulu teman-teman ya Pegang sini Enggak direnggangkan Ini Kalau sudah Ini bisa dibukul Kemudian bawahnya dikasih Ya Seperti ini Seloncong pipa Ini bekas dari Pengunci Apa itu Busi ya teman-teman Pasang di sini Kalau ini ukurannya pas masuk Lebih bagus lagi Seperti ini Dipukul pelan-pelan Ya Di renggangkan Dikasih kertas seperti ini Selah-selahnya agak tidak mengunci Langsung bisa dibukul Pelan-pelan Ini teman-teman ya Ini sudah Bisa Kita masuk ya Ini tinggal didorong saja Pakai paku atau pakai obeng yang Sudah rusak ya Jangan yang bagus Tinggal didorong saja Nah Seperti ini Ini sudah keluar Ini bosingnya Ini bosingnya Ini sudah oblak Nah Kelihatan Sehingga ini Bocor Ya kebetulan Ini saya Punya kanibalan Ini saya coba Tekan Ya karena Sudah rusak Ini yang rusak Bukan di bosing Tapi di bagian Nah ini tempat Bosingnya Bosingnya Sehingga ini Masih bagus Ya Masih rapat Maka akan saya ganti Dengan yang ini Untuk cara Penggantian Cukup mudah Ini tinggal dipasang lagi Tinggal ditekan saja ya Ini tinggal dipukul Atau ditekan Nah ini sudah masuk Lebih rata Pakai bekas Ini teman-teman Bekasnya ini Ya Ya Sudah Sudah Ini sudah mengunci lagi Ini juga rapat Kalau misalkan Ini kurang rapat Nanti bisa Ditatasi Pakai lem Korea Ya Lem besi Biar tidak bocor Misalkan Ya Kalau misalkan Dicoba Sudah rapat Dan tidak bocor Ya seperti ini Sudah cukup Jadi Tadi Cara Pemasangan Atau Penggantian Dose Glass Blender Untuk Merk Maspion Ini tinggal Dipersihkan Nanti Dikasih Pelumas Berapa teman-teman Ya Jangan lupa Di bagian ini Jika Dikasih ring Nanti Tidak Tidak Langsung Menggunakan Konektornya Kalau menggunakan Konektor langsung Nanti bisa Serap Macet Ini harus Dikasih ring Ring seperti ini Teman-teman Ada ringnya Kemudian Dikasih Pembatas Lagi Seperti ini Baru Dipasang Konektornya Atau Pemgiginya Pemasangan Untuk Pemasangan Diputar Ke kanan Searah Jarum jam Jangan lupa Pasang yang rapat Ini dipikang Pakai kain Ini diputar Ke kanan Saya menggunakan Kantang Seperti ini Kemudian Dimasukkan Di celah-celahnya Ini Nah Seperti ini Ya Jadi Putar Alhamdulillah Pemasangan Sudah Selesai Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Azma C87 Dengan cara Like, Share, Comment, dan Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.